Halo guys kali ini saya akan membahas Samsung Galaxy A52s 5G Samsung memperkenalkan smartphone 5G barunya ke Indonesia Galaxy A52s 5G dibanderol dengan harga Rp 6.499.000 dengan opsi RAM 8GB dan memori internal 256GB Kapasitas memorinya bisa diperluas hingga 1 terabita dengan micro SD card Selain didukung RAM yang lega, Galaxy A52s 5G juga memiliki fitur RAM Plus Fitur ini memungkinkan pengguna mengalokasikan sebagian memori internal menjadi RAM Dengan begitu, pengguna bisa memperoleh tambahan RAM hingga 4GB Sementara dari segi spesifikasi lainnya, Galaxy A52s dibekali chipset Snapdragon 778G Kecepatan CPU 2.4GHz, 1.8GHz Jenis CPU 8 inti Untuk mendukung kinerja, kemampuan grafisnya menggunakan GPU Adreno 642L Dan dukungan model 5G X53 untuk koneksi 5G Perangkat ini didukung layar Super AMOLED Dengan luas layar 6,5 inci dan kemampuan refresh rate hingga 120Hz Layar Galaxy A52s 5G mendukung hingga resolusi 1080 x 2400 Full HD Plus Layar Galaxy A52s 5G menggunakan Gorilla Glass 5 sebagai perlindungan layar Ada pula fitur iCare Shield untuk memberikan kenyamanan bagi mata pengguna Sebagai penunjang performanya, smartphone ini didukung baterai berkapasitas 4500 mAh jam Dan mendukung fast charging 25W Galaxy A52s 5G sudah dibekali fitur NFC Dan mendukung sertifikasi IP67 Yang diklaim tahan air dan debu Galaxy A52s 5G memiliki 4 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 64MP Lensa ultrawide 12MP ultrawide Lensa makro 5MP Dan depth sensor 5MP Untuk kebutuhan selfie Samsung Galaxy A52s 5G Ini menggunakan sensor berkemampuan 32MP Galaxy A52s 5G menjalankan One UI 3.1 berbasis Android 11 Dimensi Tinggi 159,9 mm Lebar 75,1 mm Tebal 8,4 mm Berat 189 gram Antar muka USB tipe C Versi USB 2.0 Versi Bluetooth V5.0 Smartphone ini hadir dengan 4 varian warna Yakni AWSOME Black AWSOME White AWSOME Valet Dan AWSOME Min Sensor Akselerometer Sensor sidik jari Sensor gyro Sensor geomagnetic Sensor hall Sensor cahaya RGB Penginderaan jarak virtual Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.